Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Guru Corcol ya teman-teman Apa kabar semua? Semoga kita semua dan keluarga Selalu dalam keadaan sehat ya Amin Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi Kepada Sobat Youtube semua mengenai PKH hari ini Atau bantuan PKH dan BPNT hari ini Berikut tanggal-tanggal penting Di bulan Desember Bagi KPM PKH dan BPNT Yang harus diketahui oleh semua KPM Nah bagaimana informasi selengkapnya Simak terus video ini Jangan di skip-skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham Dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu Bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya Dan berikan jempol like-nya Jika dirasa bermanfaat Teman-teman semua Ada info PKH hari ini Bagi para KPM PKH dan BPNT Info PKH terbaru hari ini Bagi KPM terkait Ada informasi terbaru Bagi para KPM PKH dan BPNT Yang harus diketahui Terkait tanggal-tanggal penting Pada bulan Desember 2021 Akan banjir bantuan di akhir tahun Akan segera dimulai bagi Anda KPM PKH dan BPNT Maupun bagi KPM BST Dengan kategori ini Perlu diketahui bersama Bahwa pada bulan Desember 2021 besok Ini adalah bulan dimana Berbagai macam bantuan sosial Dari pemerintah Ini akan kembali dilanjutkan Untuk dicairkan di akhir tahun 2021 ini Nah bagi Anda para keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT Maupun untuk KPM BLT Dana Desa Kategori ini Diharapkan untuk bersiap-siap ya Dan mendapatkan beberapa bantuan tambahan juga Yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Pada bulan Desember ini Kemudian terkait tanggal-tanggal penting Pada bulan Desember 2021 Yang harus diketahui oleh semua KPM PKH dan BPNT Pada tanggal 1, tanggal 6, tanggal 24, tanggal 29 Dan di tanggal 31 Desember 2021 Nah simak terus video ini sampai selesai Jangan di skip-skip Supaya Anda lebih paham lagi Langsung saja informasi yang pertama Terkait tanggal penting yang pertama Yang harus diketahui bagi Anda KPM PKH dan BPNT dan BST Maupun bagi semua masyarakat pada umumnya Nah pada tanggal 1 Desember 2021 besok Ini adalah terkait akan dimulai disalurkannya kembali Bantuan subsidi listrik pada awal bulan Desember 2021 Dimana bantuan diskon tarif listrik ini Sudah bisa diakses pada awal bulan Desember Sampai akhir Desember nanti Bagi Anda KPM PKH dan BPNT maupun KPM BST Yang sudah berhasil mengakses dan sudah mendapatkan Bantuan diskon tarif listrik pada bulan November ini Siap-siap Anda berhak sekali untuk mengakses kembali Pada awal bulan Desember besok Agar mendapatkan bantuan diskon tarif listrik lagi Untuk alokasi bulan Desember Nah penting untuk diketahui ya Penyaluran bantuan subsidi listrik ini Akan dicairkan terakhir sampai akhir tahun ini Pada bulan Desember itu terakhir proses pencairannya Kemudian lanjut informasi tanggal penting selanjutnya Untuk tanggal 6 Desember 2021 Tepatnya pada hari Senin 6 Desember 2021 ini adalah Tentang prediksi persiapan Penyaluran bantuan BPNT Untuk alokasi bulan Desember dan bulan November Bagi yang belum tersalurkan di bulan November Nah kita sudah ketahui bersama Untuk pencairan bantuan BPNT Sembako Pada bulan November itu di berbagai daerah Ini masih disalurkan pada tanggal 6 Desember besok Diprediksi penyaluran bantuan Sembako Alokasi bulan November ini Sudah mulai dicairkan merata Pada tanggal 6 Desember 2021 besok Di berbagai daerah Para KPMPKH ataupun BPNT Dihimbau untuk menunggu informasi pencairan Dari agen Ewarong masing-masing Kemudian informasi penting selanjutnya Pada tanggal 24 Desember 2021 ini adalah Terkait pemerintah akan menerapkan kembali Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Atau PPKM level 3 Di seluruh daerah-daerah di Indonesia Pada saat Natal dan Tahun Baru Guna mengantisipasi lonjakan COVID-19 Keputusan ini lantas dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 Dan penting untuk diketahui Pada masa PPKM level 3 Ini ada himbawan dari pusat Agar setiap bansas itu segera disalurkan Kepada KPM PKH dan BPNT Karena nanti ada banyak pembatasan yang akan dilakukan oleh pemerintah Pada saat masa PPKM level 3 Sehingga bansas dari pemerintah itu harus cepat disalurkan Kepada para KPM PKH maupun KPM BPNT Kemudian lanjut informasi berikutnya Tanggal penting selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2021 Dan ini adalah terkait Prediksi pencairan bantuan tambahan uang tunai Senilai 900 ribu rupiah Yang bisa diterima bagi para KPM PKH dan BPNT Dan juga KPM BLT dana desa Yang termasuk di dalam daftar KPM miskin ekstrim Dan ini tidak semua KPM PKH atau BPNT Akan mendapat bonus tambahan ini Hanya ada sebanyak kuota 1,4 juta KPM Yang akan masuk dalam penerima bantuan 900 ribu rupiah ini Yang tergolong miskin ekstrim Karena teman-teman Pemerintah sudah menargetkan pencairan bantuan tambahan 900 ribu rupiah ini Bukan pada awal bulan Desember Tetapi pada akhir bulan Desember Karena nanti di awal bulan Desember Itu akan disurpay terlebih dahulu Ke rumah-rumah para KPM PKH dan BPNT Di tujuh daerah tersebut Barulah pada akhir bulan Desember Bantuan tambahan PKH dan BPNT ini Siap disalurkan Yaitu bonus tambahan akhir tahun Berupa uang tunai senilai 900 ribu rupiah Berupa uang tunai senilai 900 ribu rupiah Kemudian untuk para KPM BLT Dana Desa Ini juga berhak mendapatkan Bantuan tambahan uang tunai sebesar 300 ribu rupiah Yang dikali 3 bulan pada bulan Desember Untuk KPM BLT Dana Desa Ini ada sekitar 694 KPM Yang akan mendapatkan bonus uang tunai 300 ribu rupiah per bulannya Hanya untuk kategori KPM BLT Dana Desa Yang termasuk dalam golongan miskin ekstrim Kemudian informasi penting selanjutnya Pada tanggal 31 Desember 2021 Dan ini adalah ada agenda penting Pada tanggal 31 Desember ini Merupakan batas akhir proses pencairan bantuan BPNT Alokasi bulan Desember ataupun bulan sebelumnya Sehingga seluruh anggaran Yang berasal dari APBN Itu juga termasuk bantuan BPNT Ini harus segera dicairkan Maksimal pada tanggal 31 Desember 2021 Nah semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya Terima kasih atas perhatian teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua